Oke, kali ini saya penasaran dengan salah satu aplikasi kasir bernama Cash Register. Nah, jadi si Cash Register ini dibuat oleh satu korporasi, saya juga tidak tahu, ini IP Camsoft. Dan ada dua versi, versi yang pertama itu Cash Register Pro dan juga Cash Register UEP. Mungkin UEP ini merujuk kepada teknologi .NET, Universal Windows Platform. Aplikasi Cash Register Pro ini, setelah saya lihat-lihat, mungkin jarang sekali orang yang pakai ini. Dan mungkin di Indonesia, ya hampir tidak ada yang pakai aplikasi Cash Register Pro ini. Tetapi saya sebelumnya itu sudah mencoba dan ya lumayan, lumayan ringkas gitu ya, lumayan ringan, lumayan simpel. Dan yang pasti kekurangannya adalah dia tidak bisa menggunakan printer thermal gitu ya. Jadi ukuran printernya itu masih menggunakan kertas besar yang kayak A4 gitu. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Cash Register Pro. Menurut saya ini tampilannya cukup bagus, cukup baik, simpel ya, simpel, ringkas gitu kan. Di sebelah kanan ini menampilkan produk-produknya dan juga yang paling penting adalah aplikasi ini sudah menyertakan pula inventory-nya gitu ya. Jadi stoknya ini yang ada merah-merah ini, ini itu adalah inventory yang tersedia gitu ya. Jadi ketika ada penjualan, dia akan berkurang ya. Terus, jadi ketika habis, terus memulai transaksi yang stok yang sudah habis ini, dia akan muncul notification. Nah menurut saya ini cukup unik ya. Tidak seperti Aronium, Aronium itu kan sama aja ya, layoutnya seperti ini. Tetapi itu Aronium untuk inventory-nya, dia tidak ditampilkan gitu di halaman awal ini. Oke ya, ini dari sisi layout, tampilan visual, ini sangat enak sekali dilihat. Dia sudah ramah dengan touchscreen gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingin menggunakan tampilan seperti ini, kalian bisa menggunakan sistem list yang kayak gini gitu ya. Kemudian descending untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil atau yang terkecil sampai yang terbesar. Nah menurut saya ini cukup bagus. Di sini juga di bawahnya itu terdapat kategori-kategori gitu ya. Misalnya kalau saya akan menekat tombol OPPO smartphone, ya muncul OPPO smartphone. Samsung, Samsung, Vivo, Vivo dan seterusnya gitu. Oh ya, jadi ini di contoh video kali ini, kalau misalnya ada gambar-gambar yang tidak sesuai dengan namanya itu dimaklumi saja ya. Karena saya itu memasukkannya secara random saja. Oke, dari sisi tampilan visual, ini sangat ringkas sekali. Tidak ada menu apapun di sini, sangat bersih, sangat clean gitu ya. Kemudian di sini ada about, jadi versi yang saya pakai itu yang 2.0.6.5. Nah kemudian di bawahnya ada uprange, di sini kalian bisa memilih warna ya. Nah warna ini kan berubah nih, nanti itu yang berpengaruh adalah ini, tombol-tombolnya ya. Jadi tombolnya itu jadi warna merah, kalau misalnya kalian ingin warna kuning, ya udah jadi tombolnya jadi warna kuning. Itu disesuaikan saja dengan suasana hati kalian ya. Nah kemudian untuk dukungan bahasanya, ini tidak mendukung bahasa Indonesia ya. Jadi ada tiga bahasa ternyata, ini defaultnya adalah Inggris, kemudian ada Vietnam, dan juga Czech. Jadi cuma itu saja, kemudian kalau kalian masuk ke dalam help center pun, aplikasi ini tidak terlalu banyak membantu apapun ya. Dalam artian, karena aplikasinya ini singkat dan juga ringkas, jadi di bagian help, di bagian helpnya pun dia cukup ringkas aja gitu, dia nggak ngejelasin terlalu panjang bagaimana cara menambahkan produk, menghapus produk, dan lain-lain gitu ya. Di sini nggak dijelaskan seperti apa-apanya. Oh iya, di sini juga ada login ya, jadi akses usernya bisa kalian atur-atur juga. Di sini itu ada tiga ya, tiga akses user, jadi ada akses user admin, inventory, dan juga reporting. Saya nggak tahu kenapa si iCameraSoft punya sistem yang seperti itu gitu ya, jadi ada tiga akses yang bisa masuk ke dalam menu lebih dalamnya, cuma ada tiga gitu ya, dan tiga-tiganya itu kalian nggak bisa merubah. Jadi untuk username-nya, kalau admin ya admin, kalau inventory ya namanya inventory, kalau reporting ya di sini usernya reporting, kecuali kalian merubah passwordnya, itu baru bisa. Nah, ada pun yang bisa dirubah-rubah, diganti-ganti, yaitu akses user yang sebagai kasir gitu ya. Kalau akses user sebagai kasir, itu kalian bisa menambah, bisa menghapus, dan lain-lain. Kecuali untuk akses root gitu ya, atau user yang admin, inventory, yang report tadi itu. Dia nggak bisa dirubah-rubah. Yang bisa dirubah hanya passwordnya saja, untuk username-nya itu nggak bisa dirubah. Oke, dari sisi tampilan bagus, ringkas, simple, kecil ya, yang paling penting itu adalah kecil. Jadi pada saat kalian nanti sudah mendownload, file-nya itu hanya berukuran seperti Aronium. Aronium itu dulu yang versi lama itu sekitar 15 MB, dan kalau nggak salah yang sekarang itu sampai 16 MB-an ya. Nah, kalau yang ini itu 14 MB, itu cukup simple sekali, akan tetapi di bagian background-nya, di bagian latar belakang-nya, jelas masih software yang selalu saya agung-agungkan yang lebih menang gitu ya, selain fiturnya complete dan lain-lain. Nah, cache register 54,7 MB, dan si Aronium 23,86 MB. Ya, untuk fitur seringkas ini ternyata lumayan lah ya, lumayan makan memori yang besar di background, ya, di background program. Tetapi overall, ini cukup bagus, cukup lumayan, dan di video berikutnya, nanti saya akan menjelaskan kepada kalian fitur-fitur atau menu-menu yang disediakan oleh aplikasi cache register pro ini. Mungkin cukup sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.